Intro Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau judul selamat Sebab hanya engkau penebus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejahtera Agar semua orang tidak binasa Dapat masuk ke Rajaan Surga Shalom Bapak Ibu Syahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Sudara kembali kita siapkan diri kita Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah yang baik Yang kami kenal, kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur hari ini Sebab Tuhan berikan kami kehidupan Ada umur panjang Ada kesehatan dan kekuatan Untuk kami melangkah di hari ini Untuk kami masuki dunia kerja kami hari ini Tapi sebelumnya Kami akan membaca merenungkan firmanmu Sebagai bentuk kami mau mencari Tuhan dan kebenaranmu Urapi kami Buka hati pikiran kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Berkati semua kami Berkat Tuhan Kami percaya telah tersedia Untuk kami di hari ini Kami tinggal meraihnya Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Di dalam Masmur 148 Dikatakan pujilah dia Hai segala malaikatnya Pujilah dia hai segala tentaranya Masmur 148 ayat yang kedua Saudara setelah kita menjadi murid Yesus Kristus Kita pun harus melangkah Untuk menjadi muridnya yang penuh loyalitas Radikal Ya kata radikal kadang-kadang Kita berpikir ya konotasinya menjadi negatif Padahal radikal itu ya Sungguh-sungguh ya kan Nah jadi kita harus melangkah Untuk menjadi muridnya yang Radikal penuh loyalitas Dan sungguh-sungguh mau membayar harga Dengan ketaatan Bahkan menderita baginya Sehingga kita dapat disebut sebagai Tentara atau prajurit Kristus Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 Ikutlah menderita sebagai Seorang prajurit yang baik Dari Kristus Yesus Saudara kita semua tahu bahwa Tidak semua orang bisa menjadi Tentara atau prajurit Betul? Mereka adalah orang-orang pilihan Yang telah lulus seleksi secara ketat Mulai dari postur tubuh Tes fisik Tes kesehatan Dan sebagainya Dan sebagainya Tidak ada profesi lain yang Melebih profesi tentara atau prajurit Dalam hal pengabdian Dan pengorbanan kepada bangsa dan negaranya Betul? Iya Bukan hanya itu saudara Tidak ada profesi lain yang melebih Profesi tentara atau prajurit Yang rela mati untuk bangsa dan negaranya Itulah sebabnya Firman Tuhan Menjadikan tentara atau prajurit Sebagai salah satu bentuk keteladanan Bagi orang percaya Tentara harus mengalami proses Tempaan Masuk dalam kem Dan menjalani latihan dengan disiplin yang sangat tinggi tentunya Kita mungkin berpikir Modal menjadi tentara cukup badan tegap Dan kekar Karena harus melakukan latihan fisik yang keras Memang saudara Tentara dituntut memiliki fisik yang kuat Namun dengar baik Bukan hanya itu Diperlukan pula kecerdasan intelektual Karena mereka harus terus mengikuti pendidikan berjenjang Dalam karir Kemiliterannya Sehingga ilmu strategi perang Yang mereka miliki makin bertambah Supaya pada saat terjun ke medan peperangan Yang sesungguhnya Mereka mampu mengalahkan lawan-lawannya Dan tampil sebagai pemenang Jadi Memiliki fisik yang kuat Tidaklah cukup Ia juga harus cerdas dan terampil Namun lebih daripada semua itu Yang paling diperlukan dari Seorang tentara Atau prajurit sejati Adalah Kesetiaan Dan pengabdiannya Demikian pula bagi tentara Kristus Saudara Dan inilah kunci menjadi prajurit Kristus yang baik Di 2 Timotius Pasal yang ke 2 ayat yang ke 4 Tidak memusingkan dirinya dengan Soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian Ia berkenan Kepada komandannya Bagi saya Melayani adalah memberi hidup Jadi harus Dengan seluruh totalitas yang ada pada kita Ya kan Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya Sebab Tuhan yang bertanggung jawab Atas kehidupan Seorang tentara atau prajurit Kristus Sudahkah kita setia Mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan Dan mengabdi Penuh kepadanya Ia adalah komendan kita Saudara Karena itu kita harus taat Kepadanya Amen Setia dan penuh pengabdian Adalah karakter utama seorang tentara Kristus Kalau kita Menyerahkan seluruh kehidupan kita Sebagai seorang Laskar Kristus Maka dia yang bertanggung jawab Atas seluruh kebutuhan kita Kita tidak perlu Memusingkan diri kita Dengan soal-soal Penghidupan kita Sebab Tuhan Yang menyediakannya bagi kita Di masa pandemi Covid-19 Yang masih berlangsung Sampai hari ini Saudara Di tahun pertama Bahkan memasuki tahun kedua Itu sangat berat Bagi seorang Tentara atau prajurit Kristus Kenapa? Karena kami Seperti saya Hidup dari Seperti Alkitab bilang Dari Pemberitaan firman Tapi prinsip saya adalah Melayani Memberi hidup Bukan mencari hidup Amin Sudara ku yang kekasih Mari Kita Menjadi Laskar Kristus Kita taat Dan penuh Pengabdian Kepadanya Kita dilatih Melalui Pergumulan-pergumulan Supaya Akan memunculkan Karakter Seorang prajurit Kristus Kita harus Mau membayar Harga Dengan Ketaatan Bahkan Menderita Bagi dia Saya sudah alamin Sudara Empat tahun Yang mula di penjara Masuk penjara Dipukul Babak pelur Sudara Diproses sama Tuhan Sampai persoalan-persoalan Yang menyangkut Kehidupan Sehari-hari Yaitu ekonomi Rumah tangga Dan seterusnya Tetapi karena Saya sudah Berkomitmen Untuk Menjadi Laskar Kristus Sampai hari ini Masih bisa bertahan Hidup Haleluya Tuhan pelihara Tidak Kekurangan Selalu Pertolongan Tuhan itu Tepat Pada Waktunya Ya Sebagai seorang Hamba Tuhan Pas butuh Pas ada Haleluya Amin Pas butuh Pas ada Sebab Kalau tidak Kalau sudah Tersedia semua Mungkin kita merasa Kita tidak butuh Tuhan Ya kan Tapi Tuhan Selalu Menyediakan Bagi setiap kita Apa yang menjadi Kebutuhan kita hari ini Tuhan sudah Siapkan Sediakan Waktu kita Tidur Di sepanjang malam Haleluya Maka itu Sudara aku yang kekasih Seperti Seperti Pemasmur Berkata Pujilah dia Hai segala Malaikatnya Pujilah dia Hai segala Tentaranya Pujilah Tuhan Hai Laskar Laskar Kristus Amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Kami sebagai Laskar Dan Prajurit Kristus Kami tidak Memusingkan Soal-soal Penghidupan Kami hanya Memusingkan Perkara-perkara Kerajaan Allah Sebab Engkau yang berkata Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan Kepadamu Kami Percaya Bahwa semuanya Tuhan tambahkan Kepada kami Segala Kebutuhan kami Yang kami Perlu dalam hidup Di dunia ini Tuhan Sediakan Kami perlu Keselamatan Kami perlu Perlindungan Kami butuh Berkat-berkat Tuhan Kami perlu Mujisa Tuhan Siapkan Bagi kami Semua Berkati seluruh Sahabat Galilea Hari ini Mereka penuh Dengan sukacita Ada kekuatan Tuhan beri Ketika kami Bekerja Ada kemenangan Yang Tuhan beri Ketika kami Berhadapan Dengan pergemulan Dan masalah Terpujilah Engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Bapak kami Yang disuruhkan Dimuliakan Lama Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Berikanlah Kepada Kami Makanan Yang secukupnya Abunilah Dosa Kami Seketika Kami Mengampuni Orang Yang bersalah Pada Kami Janganlah Merah Dirik Kami Terima Kedalam Pencoba Tetapi Merah Kami Dari Segala Yang Jangan Semoga Kau Yang Kepunyai kerajaan dan kuasa Kepunyai selama ulamanya